Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar tentang kerjasama perdagangan internasional Jadi kerjasama internasional itu ada bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa Pertama ada yang namanya kerjasama bilateral Kerjasama bilateral ini adalah kerjasama antara dua negara Jadi antara dua negara itu bisa menjalin hubungan misalnya antara Indonesia dan Malaysia Mereka itu menjalin hubungan bilateral Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki banyak sekali jumlah TKI yang bekerja di Malaysia Sehingga perlu antara Indonesia dan Malaysia melakukan hubungan bilateral Kemudian ada lagi kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara Nah ini ada dua istilah yaitu kerjasama regional dan kerjasama bilateral Jadi kalau kerjasama regional itu adalah kerjasama karena faktor wilayah yang berdekatan Jadi karena wilayahnya berdekatan otomatis negara-negara tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang sama Sedangkan kerjasama multilateral itu sama Sama-sama kerjasama lebih dari dua negara Cuma memang perbedaan mendasarnya adalah Kalau regional itu ada kesamaan di wilayah Jadi wilayahnya berdekatan Kalau multilateral itu mereka kerjasama yang dilakukan karena untuk tujuan kepentingan global Jadi kerjasama ini lebih dari dua negara Dimana tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya global Jadi secara umum itu tujuan kerjasama bisa diklasifikasikan menjadi 5 Jadi kalau setiap kerjasama pasti punya tujuannya masing-masing ya Tapi secara umum itu ada 5 Yang pertama adalah mengisi kekurangan negara yang satu dengan negara yang lain Kemudian meningkatkan perekonomian negara Meningkatkan kemakmuran dunia Memperluas hubungan atau memperarat persahabatan Jangan sampai terjadi lagi perang dunia tiga ya Karena banyak sekali perbedaan di antara negara Sehingga kerjasama itu dilakukan untuk memperarat persahabatan Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan divisa negara Jadi apa alasan suatu negara itu melakukan kerjasama internasional Apa penyebabnya Jadi kalau kita bicara tentang penyebabnya itu bisa kita bedakan menjadi dua Yaitu kerjasama yang diakibatkan adanya perbedaan Dan kerjasama yang diakibatkan adanya kesamaan Antara negara-negara anggotanya Kalau berdasarkan perbedaan Jadi suatu kerjasama bisa terjalin karena adanya perbedaan sumber daya alam Jadi seperti saling melengkapi Karena negara saya bisa memproduksi ini Negaramu bisa produksi itu Ada perbedaan diantara negara kita Sehingga berusaha menjalin kerjasama Entah itu hubungan bilateral Atau kerjasama regional Untuk bisa saling bertukang Kemudian adanya perbedaan Ilmu pengetahuan dan teknologi Coba kita bayangkan saja seandainya Indonesia Itu adalah negara yang tertutup Dari dunia luar Mungkin sekarang kita Tidak punya teknologi yang secanggih sekarang Kita tidak punya laptop Kita tidak punya smartphone Dan lain-lain Kemudian kerjasama itu juga bisa Dilakukan karena adanya perbedaan ideologi Jadi jangan sampai karena Negara yang satu dengan negara yang lain Berbeda ideologinya Kemudian terjadi gesekan Proses lisihan Sehingga timbul perang Sehingga makanya muncul yang namanya PBB Kemudian penyebab yang lain adalah Akibat adanya kesamaan Jadi sama-sama memiliki sumber daya alam yang sama Seperti OPEC OPEC ini kan organisasi yang timbul Oleh negara-negara yang sama-sama memproduksi minyak bumi Kemudian ada kesamaan kondisi geografis Jadi mereka berada di wilayah yang sama Jadi seperti kerjasama regional Kemudian ada kesamaan ideologi Dan juga ada kesamaan agama Oke pertama saya akan bahas tentang PBB Atau persyarikatan bangsa-bangsa Atau secara global itu dikenal dengan istilah United Nation Jadi kalau kalian Tahu bahwa PBB ini didirikan di San Francisco Amerika Serikat Pada tanggal 24 Oktober 1945 Jadi negara pendirinya itu ada 51 negara Sekarang PBB ini punya anggota aktif sebanyak 193 negara Jadi kalau kalian baca di bukunya Griffin PBB ini sama sekali tidak dibahas PBB ini dibahas di bukunya Donald Ball Ya mungkin Griffin itu tidak membahas PBB Karena PBB ini kan dia muncul Alasan utamanya adalah karena Untuk menciptakan perdamaian dunia Jadi bukan alasan utamanya bukan karena perdagangan Mungkin itulah hal yang membuat Griffin ini Tidak memasukkan PBB dalam bukunya Jadi PBB ini dibahas di bukunya Donald Ball Jadi saya akan coba bahas PBB Tapi kita akan berfokus pada perdagangan internasional Jadi di PBB itu ada beberapa badan Atau beberapa lembaga yang dibentuk di bawah PBB Yaitu Majelis Umum, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian Kemudian ada juga Dewan Ekonomi dan Sosial Jadi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Itu ada beberapa badan Yang terkait dengan perdagangan internasional Yang kita kenal dengan istilah lembaga moneter internasional Yaitu IMF dan World Bank Jadi IMF dan World Bank ini dibentuk pada tahun 1944 Kemudian diresmikan pada tahun 1945 Yang dikenal dengan konferensi Bretton Woods Bretton Woods ini adalah nama hotel Salah satu hotel yang ada di New Hampshire, USA Jadi sekarang markas mereka IMF dan World Bank ini Berada di Washington DC, USA Jadi mereka markasnya saling berdekatannya Kalau kita bicara PBB Indonesia itu sekarang menduduki Sebagai Dewan Keamanan di PBB Jadi kalau tidak salah dia masuk Menjabat pada periode tahun 1900 Pada tahun berapa ya saya lupa ya Yang pasti tahun ini itu Dia adalah tahun terakhir Menjabat sebagai Dewan Keamanan di PBB Kemudian kita lanjut bahas tentang IMF dan World Bank Jadi IMF itu sekarang anggotanya adalah 190 anggota 1000 sampai ya Kemudian World Bank itu ada 189 anggota Jadi kalau suatu negara itu ingin menjadi anggota dari World Bank Itu salah satu syaratnya adalah Dia harus menjadi anggota IMF Makanya biasanya jumlah anggotanya harusnya sama Jadi IMF itu 190 Harusnya World Bank juga 190 Jadi bisa jadi anggota terakhir yang mendaftar di IMF ini Dia bisa jadi belum menyelesaikan administrasi untuk mendaftar menjadi anggota World Bank Atau bisa jadi memang dia tidak berniat untuk mendaftar menjadi anggota World Bank Jadi perbedaan mendasar antara dua organisasi ini Adalah di mana IMF itu Mereka kedua organisasi ini sama-sama memberikan pinjamannya kepada negara-negara Cuma perbedaannya adalah Kalau IMF itu dia memberikan pinjaman pada negara-negara yang mengalami krisis Kalau kita bicara krisis berarti kita melihat pada naraca pembayarannya Jadi negara-negara yang mengalami defisit Apalagi defisit yang terus menerus Itu adalah negara-negara yang mengalami krisis Kemudian kalau World Bank Itu dia Tujuannya meminjamkan pada negara-negara berkembang Atau transisi Transisi dari negara miskin Mau menjadi negara berkembang Jadi negara-negara berkembang itu butuh uang untuk membangun infrastruktur Jadi proyek-proyek besar Agar negara BK semakin berkembang Jadi kalau misalnya ada suatu negara Yang ingin pinjam uang ke IMF Tujuannya untuk proyek Itu tidak bisa Karena IMF itu hanya meminjamkan uang Pada negara-negara yang mengalami krisis Jadi itu hanya bisa dipinjam di World Bank Pinjamannya kalau di IMF itu berjangka pendek dan menengah Kalau berjangka pendek itu kisaran antara 6 bulan sampai 4 tahun Jangka menengahnya itu kisaran 4 sampai 10 tahun Nah kalau World Bank itu berjangka panjang Yaitu lebih dari 10 tahun Sumber dananya IMF itu iuran kuota para anggota Kemudian World Bank pada penerbitan obligasi Selanjutnya kita membahas tentang GAT dan WTO Jadi GAT ini adalah General Agreement on Traffic and Trade Jadi GAT ini bukan suatu organisasi Tapi GATnya adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan Untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional Jadi dalam perjanjian GAT itu ada istilah yang dikenal dengan Most Favorite Nation Jadi Most Favorite Nation ini maksudnya gini Kalau ada suatu negara yang memfavoritkan atau menyukai suatu negara lain Biasanya negara itu memfavoritkan negara lain karena mereka punya hubungan yang baik Saling menguntungkan Jadi kalau mereka punya negara favorit Negara yang disenangi Biasanya mereka memperlakukan negara tersebut dengan spesial Nah yang dimaksud Most Favorite Nation itu adalah Kalau kamu memperlakukan suatu negara dengan spesial Kamu harus memperlakukan negara yang lain dengan cara yang sama Itu adalah yang dimaksud dengan Most Favorite Nation Jadi negara-negara anggota dari GAT ini harus memperlakukan seluruh anggota GAT dengan cara yang sama Jadi perjanjian atau konferensi yang dilakukan GAT ini tidak berlangsung singkat Jadi ada beberapa konferensi yang dilakukan atau mereka menyebutnya dengan istilah putaran Jadi Genewa Round, Aneshi Round, Turki Round, sampai akhirnya terakhir Uruguay Round Yang berlangsung cukup lama ini selama beberapa tahun Dari tahun 1986 sampai 1994 Konferensi terakhir itu dilakukan di Marques Maroko Di mana dihadiri oleh 123 negara Ini selama beberapa putaran saja yang dibahas hanya masalah traffic ini ya Jadi masalah trafficnya adalah masalah yang cukup rumit ternyata dibahas Untuk disepakati Kemudian yang terakhir Pertemuan di Uruguay Round ini Mereka mulai memperluas pembahasannya Mulai traffic, non-traffic Service, kemudian masuk juga tekstil dibahas Agriculture Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting adalah Pembentukan organisasi yaitu WTO Atau World Trade Organization Jadi WTO ini resmi didirikan pada tahun 1995 Pada 1 Januari 1995 Markasnya WTO ini ada di Genewa, Swiss Sekarang WTO ini punya 164 negara anggota Jadi WTO itu tujuannya atau fungsinya adalah Mengadministrasi semua perjanjian perdagangan multirateral WTO itu juga bertugas untuk mengawasi sebagai controlling Dari apa saja yang menjadi perjanjian atau kesepakatan dalam GAT Jadi jiwa dari GAT itu masih ada dalam WTO Jadi yang memberikan sanksi ketika ada suatu negara yang tidak meratifikasi kesepakatan dalam WTO Itu adalah tugas dari WTO Jadi dia yang mengontrol apakah suatu negara ini sudah meratifikasi kesepakatannya atau belum Dan dia juga yang bertugas untuk memberikan sanksi pada negara-negara anggotanya Oke dari tadi itu kita masih bahas kerjasama multirateral ya Kerjasama multirateral yang lain adalah OPEC OPEC ini adalah kerjasama atau organisasi negara pengekspor minyak bumi Jadi anggota-anggotanya itu adalah negara-negara yang mengekspor minyak bumi Jadi organisasi ini didirikan pada konferensi Baghdad Jadi ketika konferensi Baghdad didirikan pada itu Pada 10-14 September Jadi konferensi Baghdad ini berlangsung selama 4 hari ya Dan diresmikan akhirnya deal dipatok bahwa berdirilah OPEC pada tanggal 14 September 1960 Jadi pendirinya pada waktu itu adalah Iran, Iraq, White, Saudi Arabia, dan Venezuela Jadi latar belakang utama OPEC ini didirikan karena adanya keputusan sepihak Penatapan harga pasar minyak bumi oleh The Seven Sisters Pada tahun 1959 Jadi kalau kalian ingin tahu siapa saja ya seperti Saffron, kemudian Esco Jadi ini adalah negara-negara perusahaan multinational company Yang disebut dengan oil company Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi minyak menjadi minyak jadi ya Jadi mereka ini pada waktu itu ibaratnya seperti tengkula gitu ya Mereka yang beli, mereka yang menetapkan harga seperti itu Sehingga negara-negara penghasil minyak merasa bahwa ini akan merugikan mereka Sehingga dibentuklah organisasi OPEC Nah akhirnya pada tahun 1970 Selang 10 tahun ya Melalui Tripoli Trian Saya tidak tahu di cara bacanya apanya Trian Agreement OPEC secara penuh itu bisa menetapkan harga pasar minyak internasional Jadi sekarang total anggotanya itu ada 13 negara Jadi sebelumnya ada 5 negara Kemudian sekarang menjadi 13 negara Indonesia kok tidak ada pak? Indonesia ada Indonesia itu masuk pada tahun 1962 Cuman pada tahun 2009 kalau tidak salah ya Indonesia itu mau keluar dari OPEC Karena pada waktu itu OPEC itu membuat kebijakan jumlah minimum produksi minyak bumi Dimana Indonesia pada waktu itu tidak menyanggupi jumlah minyak bumi tersebut Sehingga dia mau keluar Cuman disepakati pada saat itu bukan keluar Tapi dinonaktifkan Menonaktifkan diri Indonesia ya Kemudian pada tahun 2016 Januari 2016 Indonesia itu mengaktifkan kembali Keanggotaannya di OPEC Dan pada akhir tahun 2016 Indonesia kembali menonaktifkan keanggotaannya Cuman alasannya kali ini berbeda Alasannya kalau 2009 itu alasannya tidak sanggup memenuhi jumlah minimum produksi Kalau pada 2016 alasannya adalah Indonesia itu merasa dirugikan dengan kebijakan Salah satu kebijakan OPEC Pada waktu itu OPEC itu berusaha menaikkan harga minyak bumi Karena pada waktu itu harga minyak bumi rendah OPEC berusaha menaikkan harga minyak bumi Dengan menurunkan jumlah produksi minyak bumi di semua negara anggotanya Karena Indonesia merasa itu merugikan negaranya Sehingga Indonesia memutuskan untuk menonaktifkan keanggotaannya di OPEC Kemudian kita masuk ke kerjasama regional Jadi dari tadi kita bahas kerjasama multirateran Sekarang kita masuk ke kerjasama regional Pertama saya akan bahas kerjasama perdagangan di Asia Pasifik Ada yang namanya ASEAN ASEAN ini berdiri ketika deklarasi Bangkok Pada 8 Agustus 1967 Dimana pendirinya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kawasan ASEAN tentunya Asia Pasifik Kemudian sekarang ada 10 negara anggota Jadi ketambahan Brunei Darussalam, Kamboja, Laofidian, Laos, Myanmar, dan Vietnam Jadi ASEAN ini sebenarnya ada banyak perjanjian yang timbul dari ASEAN Dimana saya akan bahas yang perjanjian-perjanjian yang khusus untuk perdagangan nasional Jadi beberapa ASEAN perjanjian yang berbentuk Pertama adalah PTA Jadi PTA ini untuk meningkatkan perdagangan melalui pertukaran tarif prevensi Untuk makanan, energi, dan produk-produk dalam proyek industri ASEAN Kemudian ada AFTA tahun 1992 Yaitu mengenai penghapusan tarif dan non-tarif antara negara ASEAN, negara anggotanya Dimana target penurunannya itu 0-5% 0 ini artinya benar-benar gratis Tidak ada tarif sama sekali 0-5% Kemudian ada EIA Jadi EIA ini terkait bebas untuk berinvestasi Jadi antara negara anggota ASEAN itu bebas investasi Kemudian ada AFAS AFAS ini meningkatkan berdasarkan di bidang jasa antara negara anggota Kemudian yang terakhir ada APT APT ini ASEAN plus 3 Jadi kerjasama perdagangan dan investasi Antara negara-negara anggota ASEAN dan 3 negara maju di Asia Yaitu Jepang, Korea Selatan, dan China Kemudian kerjasama regional yang lain adalah kerjasama perdagangan di Asia Pasifik Yaitu APEC Asia Pacific Economic Cooperation Dimentuk pada tahun 1989 Pendirinya ada 2-1 negara Dilingkar Samudera Pasifik Jadi ini adalah negara-negara yang berada di Samudera Pasifik Rusia, kemudian Indonesia juga termasuk Mereka itu mendirikan APEC Karena otomatis mereka berada di wilayah yang berdekatan Otomatis karena mereka berada di wilayah birogelvis yang sama Mereka punya karakteristik yang sama Punya permasalahan yang sama Biasanya permasalahannya adalah Yang paling sering muncul Permasalahan perbatasan kelautan Cuman kita gak mau bahas itu Kita akan bahas tentang perdagangan Jadi tujuannya adalah Untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat di kawasan Asia Pasifik Jadi pada tahun 1994 APEC itu mencapai deklarasi Atau mencapai kesepakatan Perdagangan bebas barang, jasa, dan investasi Antara anggota APEC Yang disepakati akan dimulai pada tahun 2010 Jadi Jangan Jangan dipikir bahwa Perjanjian itu Ketika disepakati pada tahun 94 Misalnya ya Ya harus diterapkan pada tahun 94 Ya gak juga seperti itu ya Jadi Negara itu butuh waktu Untuk meratifikasi Semua kesepakatan Yang disetujui pada Deklarasi tersebut Nah kalau kita lihat disini Mereka menyepakati 6 tahun berarti ya Dari 94 sampai 94 sampai 2010 itu berapa tahun 16 tahun Jadi itu adalah waktu yang dibutuhkan Untuk meratifikasi Apa saja perjanjian dan kesepakatan Pada Tahun ini Ya ketika deklarasi ini ya Jadi memang Proses ratifikasi itu tidak Tidak serta-merta bisa Segala dilakukan Harus ada penyesuaian Di undang-undangnya Harus ada penyesuaian Di dalam prakteknya Sehingga butuh waktu Kemudian selanjutnya Yaitu kerjasama perdagangan di Amerika Ada cukup banyak di Amerika Ada GR Charta Ini dibentuk pada tahun 2014 Oleh Amerika Serikat Costa Rica Dan lain-lain ya Jadi tujuannya adalah Pengurangan tarif Dan non-tarif Barrier Juga hambatan investasi Dimana Pembebasan Yang mereka Inginkan adalah Pembebasan biaya masuk Sebesar kurang lebih 80% Antara negara anggota Kemudian ada lagi Andian Community Ini cukup menarik Jadi Ini adalah Kerjasama regional Yang dilakukan oleh 5 negara kecil Di Amerika Selatan Yaitu Belivia Chile Colombia Ecuador Dan Peru Jadi mereka 5 negara kecil ini Berusaha Melakukan kerjasama Agar mereka itu Lebih kompetitif Tidak kalah saing Dengan negara-negara besar Yang ada di Benua yang sama Kemudian ada lagi Merkosur Dimana ini tujuannya adalah Membebaskan Pergerakan barang-barang produksi Jasa dan faktor lain Di negara anggota Kemudian yang terakhir Ada NAFTA Ini cukup menarik Jadi NAFTA ini Kalau kalian tahu Perdagangan Internasional Atau hubungan bilateral Yang terkait perdagangan Itu yang terbesarkan Antara Amerika Serikat dan Kanada Kemudian selanjutnya adalah Hubungan bilateral Perdagangan antara Amerika Serikat Dan China Kemudian yang ketiga Adalah Amerika Serikat Dan Meksiko Nah karena secara regional Wilayah yang berdekatan Adalah Amerika Serikat Kanada dan Meksiko Sehingga mereka bertiga Tiga negara ini Memutuskan untuk Membuat kerjasama Yang disebut dengan NAFTA Pada tahun 94 Tentunya tujuannya Agar Perdagangan Antara ketiga negara ini Itu semakin Semakin baik Kemudian selanjutnya Ada Europe Union Atau Uni Eropa Jadi Uni Eropa Ini Adalah Suatu kerjasama Regional Yang Bisa dikatakan Maha Karena makanya Dikenal dengan istilah Pemerintah Supranasional Jadi Uni Eropa Ini Ada suatu Pemerintahan Yang memerintah Negara-negara anggotanya Jadi ada Pemerintah Antar pemerintah Yang makanya disebut Pemerintah Supranasional Jadi Karena Ada pemerintah Antar pemerintah Maka Uni Eropa Ini mampu Bisa membuat Undang-undang Menerapkan sanksi Secara langsung Terhadap negara anggota Kemudian bisa Menarik pajak Secara langsung Pada negara-negara Negara anggotanya Jadi ini Dididikan Pada tahun 1957 Oleh 6 negara Melalui Perjanjian Roma Dan sekarang Uni Eropa itu Memiliki jumlah Anggota aktif Sebanyak 28 Negara anggota Karena Uni Eropa ini Merupakan Kerjasama regional Yang Bisa dikatakan Maha ya Pemerintah Supranasional Otomatis Harus ada Badan-badan Di bawahnya Seperti Dewan Eropa Dewan Eropa Ini adalah Berisi Kepala pemerintahan Masing-masing negara Kemudian ada Dewan Uni Eropa Ada Komisi Eropa Jadi kalau misalnya Ada Konferensi Konferensi Biasanya Konferensi itu kan Biasanya Ada topik-topiknya Topik-topik Tata-tata Biasanya dikirim Menteri-menterinya Jadi misalnya Topiknya adalah Tentang Paliwisata Jadi Datang Menteri Paliwisata Itu disebut dengan Dewan Uni Eropa Kemudian ada Komisi Eropa Ini adalah yang menjalankan Kegiatan operasionalnya Kemudian ada Parlemen Eropa Kalau misalnya Di Indonesia Ini seperti DPRnya Kemudian ada Pengadilan Eropa Yang Tujuannya Untuk Mendegakkan Undang-Undang Uni Eropa Kemudian yang terakhir adalah Europe Central Bank Yaitu adalah Pengadilan Keuangan Di Uni Eropa Nah yang paling menarik Pada Uni Eropa itu Uni Eropa itu Mampu Membentuk Yang namanya Economic and Monetary Union Atau EMU Ini ya Yang dikenal sebagai Perjanjian Maastricht Pada November 1993 Apa salah satu Penjajian Salah satu Hasil Kesepakatan Yang cukup Viral Yaitu Penetapan Satu Mata Uang Euro Untuk Menggantikan Mata Uang Nasional Masing-masing Negara Anggotanya Tentunya Ada kriteria Yang harus Ditetapkan Atau Harus Harus Dipenuhi Oleh negara-negara Anggotanya Mulai dari tingkat Iplasi Tingkat bunga Kemudian Defisit Utang pemerintah Itu harus Dipenuhi Makanya Penetapan Mata Uang Euro Ini Tidak Diterapkan Di semua negara Anggota Jadi total Ada 17 Negara Anggota Yang Menerapkan Satu Mata Uang Euro Dimana negara-negara Anggota yang lain Itu belum Memenuhi Kriteria Konvergensi Ini Nah Penerapan Euro Jadi itu Mulai Berlaku Pada 1 Januari 1999 Jadi itu Ditetapkan 1993 Kemudian Dikasih Jangka Waktu Agar Mereka Mempersiapkan Diri Masing-masing Negara Anggota Ini Untuk Beralih Mata Uang Mata Uang Yang Menjadi Euro Sehingga Penerapan Euro Itu Mulai Dok Berlaku Pada 1 Januari 1999 Nah Pada Bukan berarti Pada tahun ini Mata Uang Lokal Itu Hilang Sepenuhnya Mata Uang Lokal Itu Masih Ada Jadi Ini Proses Peralihan Antara Mata Uang Lokal Dengan Euro Jadi Pada Saat itu Mata Uang Lokal Ini Karena Semuanya Belum Pegang Mata Uang Euro Peredarannya Masih Belum Merata Jadi Masih Ada Proses Konversi Proses Pencatatan Dari Mata Uang Lokal Nah Peralihan Mata Uang Sepenuhnya Jadi Itu Berhasil Dilakukan Pada Tahun 2002 Jadi Pada Tahun 2002 Sudah Tidak Ada Mata Uang Lokal Mata Uang Lokal Sudah Tidak Bisa Digunakan Sebagai Teman Taksi Jual Beli Kemudian Pada Benua Eropa Ini Ada Kerjasama Yang Lain Yaitu EFTA Europe Freighted Association Dimana Ini Berdiri Pada Mei 1960 Dan Sekarang Anggotanya Itu Ada Empat Negara Yaitu Islandia Norwegia Swiss Dan Disesten Dimana EFTA Ini Berdiri Dengan Atas Alatan Dimana Negara EFTA Ini Berdiri Dengan Negara Eropa Yang Tidak Mampu Atau Tidak Ingin Bergabung Dengan Uni Eropa Jadi Negara Negara Yang Gak Mampu Yang Gak Mau Gabung Di Uni Eropa Itu Dia Membentuk Kerjasama Baru Yang Disebut Dengan EFTA Nah Pada Tahun 1964 Islandia Norwegia Dan Dicesten Ini Tiga Negara Dari Empat Negara EFTA Itu Menyepakati Perjanjian IEA Bersama Uni Eropa Jadi Hanya Tiga Negara Swiss Gak Ikut Jadi Swiss Itu Tidak Menyepakati Perjanjian Tersebut Perjanjian Apa Yaitu IEA Europe Economic Area Yang Ditetapkan Pada Januari 1994 Jadi IEA Ini Adalah Perjanjian Yang Memperbolehkan Entah Itu Manusia Barang Jasa Investasi Dan Lain Itu Bebas Di Negara Negara Yang Tergabung Dalam IEA Ini Jadi Termasuk Juga Kebebasan Memilih Tempat Tinggal Jadi Kalian Bebas Tinggal Dimanapun Selama Itu Di Negara Negara Anggota IE Yang Tergabung Dalam IEA Ada 31 Negara Anggota Yaitu Terdiri Dari 28 Negara Anggota Di Uni 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 Eropa Dan Tiga Negara Yang Tergabung Dalam EFTA Bagaimana Dengan Swiss Ini lucunya Swiss Itu Dia Memilih Untuk Tidak Bergabung Dalam Perjanjian IE Tapi Dia Menjalin Hubungan Bilateral Dengan Uni Eropa Tentunya Hubungan Bilateral Yang Diluar Dari Perjanjian IE Oke Itu adalah Materi Yang Saya Sampaikan Terkait Kerjasama Perdagangan Nasional Jadi Materi Ini Saya Ambil Dari Bukunya Griffin Kemudian Bukunya Donald Ball Kemudian Karena Dua Buku Ini Saya Rasa Informasinya Masih Kurang Memenuhi Sehingga Saya Mencari Referensi Lain Saya Membeli Buku Kerjasama Perdagangan Nasional Ya Ini Ada Logo Bank Indonesia Editornya Samsul Arifin Dan Lain Lain Ini Ini Adalah Buku Tambahan Yang Saya Gunakan Untuk Memberikan Materi Kali Ini Kemudian Saya Juga Membuka Beberapa Situs Situsnya Kemlu Kementerian Luan Negeri Situsnya BBB IMF Dan Lain Untuk Menkonfirmasi Informasi Yang Ada Di Ketiga Buku Ini Karena Terkadang Ada Perbedaan Informasi Misalnya Di Griffin Ini Misalnya Di Buku Kerjasama Perdagangan Nasional Itu Ada 51 Negara PBB Sedangkan Di Bukunya Donald Ball Ada 50 Maaf Bukan Disini Di Kemlu Kemlu Menyebutkan PBB Pendirinya 51 Negara Di Donald Ball Pendirinya 50 Negara Ada Perbedaan Informasi Akhirnya Saya Harus Melihat Website Dari PBB Itu Sendiri Dan Ternyata Di PBB Ada Sejarahnya Jadi Ketika Hari Konferensi Itu Hanya 50 Negara Yang Datang Ada Satu Negara Yang Tidak Datang Nah Kemudian Satu Negara Ini Menandatangani Perjanjian BBB Kesepakatannya Pada Setelah 24 Oktober Itu Setelah Hari Pendiriannya Sehingga Ya Benar Ada 51 Negara Pendiri Jadi Ini Adalah Referensi Yang Saya Gunakan Silahkan Kalian Bisa Baca Kalau Ingin Tahu Lebih Lengkap Apa Saja Negaranya Karena Gak Mungkin Saya Sebutkan Satu Persatu Misalnya BBB Ada 193 Negara Gak Mungkin Saya Sebutkan Satu Satu Apalagi Yang 50 Negara Yang Sekian 10 Negara Gak Mungkin Saya Sebutkan Satu Persatu Kalian Bisa Baca Kembali Di Tiga Buku Ini Atau Di Referensi Website Ini Sekian Terima Kasih Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh